Selamat datang di Online Kids Service! Adakah Anda siap untuk berdoa dan berdoa? Siap-siap Biblia Anda Siap-siap notebook dan pencil Siap-siap tools untuk melakukan aktivitas kita Siap-siap dan pay attention di deskripsi Hai, shalom adik-adik Shalom Kak Ripka Halo adik-adik Kak, kita kok keren banget ya? Iya, lihat gini, pakai apa ini Kak Ripka? Kalau Kak Ripka pakai topeng Batman Kenapa pakai topeng Batman Kak Ripka? Karena Batman bisa terbang tinggi Kalau Kak Iani pakai apa itu? Kak Iani pakai Captain America adik-adik Karena Captain America superhero yang kuat sekali adik-adik Wah keren banget Adik-adik di rumah suka superhero enggak? Artinya suka ya Kak Iya dong Nah adik-adik di rumah superhero semuanya itu kan kuat-kuat ya Iya Hebat-hebat Benar Tapi adik-adik di rumah semuanya tahu enggak Kalau ada superhero yang lebih kuat daripada Captain America Benar Daripada Batman dan superhero lainnya Oh iya Kalian tahu siapa? Tuhan Yesus Keren sekali Tuhan Yesus ya Kak Ripka ya Keren banget Iya Nah adik-adik di rumah semuanya sekarang kita mau memuji Tuhan Yes Tapi sebelum kita memuji Tuhan kita mau berdoa terlebih dahulu Kita berdoa dulu ya kita lipat tangan kita tutup mata Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami dapat beribadah Di pagi hari ini Tuhan 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 sebentar lagi kami mau memuji Memuliakan namamu Layakan kami Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Alamku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Ha-ha Alamku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Ha-ha Luluh leliknya Sungguh leliknya Lintang-lintang citaannya Ha-ha Alamku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Ha-ha Alamku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Ha-ha Alamku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Ha-ha Luluh leliknya Lintang-lintang citaannya Ha-ha Alamku besar kuat dan perkasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Ha-ha Luluh leliknya Lintang-lintang citaannya Tidak ada yang mustahil bagi dia Ha-ha Tidak ada yang mustahil bagi dia Tidak ada yang mustahil bagi dia Baik Tidak ada yang mustahil bagi dia Adikan ada yang masih semangat ya Semangat Dialiknya masih semangat Ya kita harus semangat Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopak Tidak ada lelah, bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan atas segalanya Rata tantangan bergelomba, imunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Rata tantangan bergelomba, imunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopak Tidak ada lelah, bekerja bersamamu Tuhan Rata tantangan bergelomba, imunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Tidak ada lelah, bekerja bersamamu Tidak ada lelah, bekerja bersamamu Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Kita duduk yang manis, kita masuk Semua-semua Tidak ada lelah, bekerja bersamamu Tidak ada lelah, bekerja bersamamu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku menuruti Kirman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan yang manis Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih sembuh-sembuh ya Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Dan melakukannya Setiap hari Roh kudus yang manis Tolong aku menuruti Firman Tuhan Firman Tuhan Roh kudus yang manis Tolong aku menuruti Tolong aku menuruti Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Jadikanku Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Ayah dari kita sama-sama berdoa, lipat tangan Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Berkati kami untuk kami bisa duduk manis Untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Berkati Kak Tian dan Kak Mika yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Urapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya Amin Shalom Kak Mika Shalom juga Kak Tian Shalom adik-adik Senang sekali kita bisa menyapa adik-adik di rumah Ketemu lagi sama Kak Tian dan Kak Mika Oke Kak Mika Wih keren banget kostumnya Kak Iya dong Kak Tian juga loh Oh iya Kak Mika ngefans ya sama Kapten Amerika Iya dong, keren kak Kuat Oh gitu ya Sepertinya adik-adik di rumah ini juga punya idola yang sama deh Kak Ngefans juga sama Iya beberapa tokoh Superhero Iya bener Wah Sama superhero Betul gak adik-adik di rumah? Iya Apalagi anak kita Iya Yang setiap tahun sudah punya list Momi Besok ulang tahunnya Superman ya Besoknya lagi minta apa? Minta apa? Iya bener Jadi setiap kita ini mengidolakan superhero ya Kenapa ya Kak ya? Mungkin karena superhero itu kuat Terus gagah ya Kak ya? Terus punya kealihan bisa lari cepat Bisa lari cepat Bisa terbang Bisa terbang Iya gak sih? Kuat ya mukul tembok Bukan tangannya yang hancur Temboknya yang hancur ya Coba kita mukul tembok Yang hancur tangannya ya Kak ya Kira-kira kekuatannya itu dari dirinya sendiri Atau ada sesuatu yang bikin mereka kuat Kak? Iya ya Kalau Iron Man itu karena punya bajunya Bajunya Keren Ya kalau Captain America itu awalnya kecil ya badannya Terus Iya bener Karena rekayasa genetik atau juga Terus punya ini Akhirnya kuat ya Kak Terus punya Taman Iya bener Terus kayak Spiderman Spiderman Karena habis pakai kostum nih Kak Digigit Digigit laba-laba Terus langsung jadi punya Kostum jadi kuat Tering Punya jaring-jaring laba-laba Jaringnya laba-laba Batman Punya jubahnya yang Wow canggih Berarti mereka semua tuh Orang-orang yang tangguh ya Kak ya Iya Mereka tuh sebenarnya orang-orang biasa Orang-orang yang biasa Biasa Tetapi karena Punya sesuatu Di dalam hidupnya Sehingga mereka jadi orang-orang yang tangguh Kak Begitu Sama nih Kak Seperti Adik-adik semua Kak Dalam bulan September ini Kita belajar Sesuatu dari kata Tangguh Tangguh Yang artinya Tangguh itu Yang saya tahu ya Kak ya Itu artinya Tidak mudah Dikalahkan Dikalahkan Kuat Wah Oke kak adik-adik disini Bisa mengulangi ya kata-kata Kita ya Kak ya Ya Maka itu ya Satu, dua, tiga Terus kita mengulangnya bersama-sama Satu, dua, tiga Tangguh adalah Tidak mudah dikalahkan Sekali lagi boleh Kak ya Biar kita ingat ya Kak ya Satu, dua, tiga Tangguh adalah Tidak mudah dikalahkan Sama seperti superhero itu Kak Mereka tidak mudah dikalahkan Iya Meskipun kadang mereka sempat Sempat kayaknya Kalah ya Remah Tapi tiba-tiba Tapi ternyata di ending ceritanya Selalu jadi Menang mereka ya Kak ya Betul, 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 betul Kak Nah Kak Mika Dalam minggu ini Adik-adik di rumah Sudah belajar Di minggu pertama Tentang Bagaimana caranya Kita bisa tangguh Yaitu kita harus punya iman Kepada Tuhan Yesus Bagaimana caranya Supaya kita anak-anak Tuhan ya Kak ya Anak-anak Tuhan Orang-orang yang sudah percaya Kepada Yesus Menjadi anak-anak Tuhan yang Tangguh Tangguh Kita harus punya iman Iman Kak sebentar Sebelum kita bicara tentang iman Kak Tangguhnya itu Kita ini melawan siapa Kak Ketangguhan kita itu Melawan dosa Dan kuasa Iblis Tipe muslihat Iblis ya Kak ya Dosa dan tipu muslihat Kalau super hero tadi Melawan musuh Tetapi kita anak-anak Tuhan Kita menjadi orang-orang yang kuat Tidak mudah di kalahkan Untuk mengalahkan apa Mengalahkan dosa Dan tipu muslihat Iblis Beriman ya Kak Minggu yang pertama Gimana Kak iman itu Kak Beriman kepada Yesus Iman itu seperti tembok Kak Mika Seperti tembok yang kokoh Yang hari Demi hari kita bangun Supaya kita tidak mudah diserang Iya Coba kalau kita tinggal dalam satu tempat Tidak punya tembok ya Kak Betul Kena angin aja Kena matahari Langsung masuk angin Masuk angin sakit ya Kak Langsung batuk Betul Betul sekali Kak Jadi iman itu seperti tembok Di dalam kehidupan kita Artinya dengan kita punya iman Kita punya perlindungan Iya betul Kita tidak mudah Dikalahkan oleh Tipu muslihat Iblis Dan kuasa dosa Iya Karena Yesus sendiri itu adalah Sumber Kak Di dalam kehidupan kita Betul banget Yesus adalah juru selamat Betul juga Kalau kita tidak punya iman kepada Yesus Maka kita sendiri bakal lemah Betul Sebab itu kunci yang pertama adalah Kita harus punya iman Kepada Tuhan Yesus Yang kedua Kak Di minggu kedua Kita sudah belajar tentang penyertaan Tuhan Oke penyertaan Tuhan itu gimana ya Kak ya Penyertaan Tuhan itu sama seperti Bagaimana Tuhan itu menolong ya Beserta dalam hidup kita ya Kak ya Tadi kita tahu ya bahwa kekuatan kita itu Tidak besar ya Kak ya Kita punya otot tidak sebesar super hidup Iya benar 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 Tetapi bagaimana kita bisa Percaya Kalau kita ini kuat Karena kita punya Tuhan Benar Yang menyertai kehidupan kita Benar Kak Mika Sama seperti Toko-toko di Alkitab Yes Yang dapat melakukan banyak mujizat Betul Seperti Petrus Ketika Petrus berkotbah Tiga ribu jiwa Bertobat Bertobat bayangkan Kalau itu bukan penyertaan Tuhan Mustahil Kak Mika Petrus itu hanya seorang nelayan biasa Betul Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab ya Kak ya Kebanyakan mereka itu orang-orang yang Biasa-biasa ya Kak ya Yes Bukan orang yang Dimana Oh punya kekuatan super atau hebat atau kaya Tapi orang-orang yang sederhana Tapi karena penyertaan Tuhan Membuat mereka bisa melakukan perkara-perkara yang Ajaib Perkara-perkara yang luar biasa Yes Keren banget ini kekuatan kita ini Di minggu yang ketiga kita sudah belajar tentang Gemar berdoa Supaya kita menjadi tangguh Kita harus punya Kebiasaan Kebiasaan yang Suka berdoa Gaya hidup berdoa Benar sama seperti Daniel Yes Daniel Ketika Daniel di dalam gua singa Daniel berdoa Berdoa Adik-adik Dan Tuhan menyertai Daniel Betul banget Singa-singa tidak mau makan Daniel Betul banget Bahkan loh kak ya Di perjanjian baru kita juga punya Teladan yang hidup yang luar biasa loh kak Namanya Yesus Oh Tuhan Yesus sendiri Bahkan Yesus ketika Menghadapi Salib dan kematian ya kak Yesus itu berdoa dulu kepada Bapak di surga Supaya dia punya Kekuatan Untuk menghadapinya Betul kak Mika Wow Coba bayangkan saatnya Yesus pada waktu itu Dia menolak Tentang tantangan atau Pencobaan Salib itu Jadi kita sudah tidak Dapat diselamatkan lagi Tapi kita bersyukur Betul Yesus berdoa Sehingga Yesus punya kekuatan Untuk Yesus bisa melewati Salib Dan karya salib Yesus Menyelamatkan Adik-adik Kak Mika Yes Dan kak Mika Dan seluruh Orang yang sudah percaya Kepada dia Benar Padahal doa itu Hanya cuma komunikasi aja ya kak ya Cuma doa Ngomong gitu Tapi Kekuatannya luar biasa Betul 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 banget kak Mungkin ketika kita berdoa Keadaan tidak berubah ya kak Betul kak Tapi hati kita bisa makin kuat Kuat Makin tangguh Ketika menghadapi Dunia yang mungkin belum berubah ini Benar Kita bisa meresponinya Dengan Sikap yang Tepat Benar banget Iya Nah Di minggu yang keempat ini adik-adik Kita mau belajar Dari seorang Raja Yang sangat muda Bahkan Muda itu Musia berapa ya kak ya Muda itu Ini bukan muda lagi sih kak Tapi lebih ke Masih Anak-anak Anak-anak ya kak ya Anak-anak ya Karena Karena Orang tuanya meninggal Sehingga Di usia delapan tahun Delapan Raja ini sudah di Delapan ya Sudah di apa Dinobatkan Menjadi Raja Seorang raja Raja dari bangsa Israel Namanya siapa kak Namanya siapa Namanya itu Mirip dengan salah satu kakak Bukan mirip ya Sama ya Iya sama Kakak di Inggris kita ya Yang bisa nyebutin Yang jago main alat musik Jago Itu ya kak ya Apa Kibut ya kak ya Ini bukan kibut kak Kulintang ya kulintang Ini gitar Oh gitar Oh kawur kak Tian ini Yang bisa kitar main drum Tapi bisa semuanya Oh iya main drum Tapi jago main drum ya Iya benar-benar Namanya Yosia Yosia Raja Yosia ini Menjadi raja Usia berapa kak Delapan tahun Delapan tahun men Adik-adik Bukan delapan puluh ya kak Tapi delapan tahun Mirip usianya Mereka Sanon ya sanon ya Sanon ya kak di Kurang lebih ya kak ya Oke Siapa disini delapan tahun Lambekan tangannya Oh Nah itu Sama seperti kalian Yang usia delapan tahun Jadi raja Iya Jadi raja enak gak ya Enak sih kak Karena banyak fasilitas Tapi Tapi enggak juga kak Susah juga ya kak ya Benar Karena harus memutuskan Apalagi Waktu itu bangsa Israel ya kak ya Iya Mereka menghadapi Mempunyai gaya hidup penyembahan Betul Berhala Dan Tuhan marah loh kak Sama bangsa Israel Betul Karena bangsa Israel Meninggalkan Tuhan Iya Dan menyembah berhala Mereka membuat patung-patung Patung-patung Bukit-bukit penyembahan Supaya mereka merasa aman Mereka merasa terlindungi Dan membuat benda-benda Supaya mereka bisa menyembah Dan itu terjadi Di zaman Leluhur sebelum Yosia Papanya Yosia Papanya Yosia Yosia dan seluruh Raja-rajanya Raja-raja yang Tidak menghormati Tuhan Betul Dan tidak takut Tidak mengasihi Tuhan Tidak mengasihi Tidak takut kepada Tuhan Tetapi Yosia ini berbeda ya kak ya Betul kak Kenapa bedanya kak? Yosia selalu berdoa Dan Minta belas kasihan Tuhan Dan ketika Raja Yosia Membersihkan Baid ala yang sudah Mulai hancur Hancur Karena tidak diperhatikan ya Sekretarisnya menemukan Gulungan kitab Musa Yang sudah lama sekali hilang Tidak pernah dibaca Tidak pernah dibuka ya kak Ketika Yosia Mengetahui tentang Kitab itu Dan membacanya Maka Yosia bertobat Dan dia membacakannya juga Untuk seluruh bangsa Israel Betul Dan apa yang terjadi? Yosia Menghancurkan Bukit-bukit Penyembahan kepada Berhala Dan membawa Mengajak bangsa Israel Untuk menyembah Tuhan yang benar Yaitu Tuhan Allah Abraham Isaac Dan Yaakub Wah luar biasa kak Dan karena Pertobatannya itu Tuhan tidak jadi Menghukum bangsa Israel Betul sekali Dan Tuhan Memulihkan mereka Ya Dan Yosia Mengajak seluruh bangsanya Untuk Membangun kembali Rumah Tuhan Betul kak Supaya Mereka bisa Beribadah kepada Tuhan Tuhan yang benar Keren ya kak ya Betul 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 Jadi Benar-benar kekuatan Firman Tuhan itu Bisa mengubahkan ya Bisa mengubahkan kita Betul banget Dan menjadikan kita tangguh Ya Menjadikan kita kuat Kak kita juga pernah tahu loh kak Firman Tuhan ini Ya Itu betul-betul memberikan kuasa Untuk kita bisa menang Melawan Tipu musrat iblis dan dosa Ingat gak Ingat gak Waktu Tuhan Yesus Dicobai kak Ah ya benar Yesus melawan iblis Itu bukan dengan Cet-cet-cet-cet Tugak ya kak ya Gak ada ya kak ya Gak gitu ya Benar-benar Yesus apa Mengalahkan dengan apa Tapi dengan Perkataannya Dengan firman Firman Ada tertulis Ada tertulis Ada tertulis Jadi adik-adik Kita Bisa kuat Kita bisa Tidak mudah di kalahkan Kalau firman itu Tinggal dalam hidup kita Ketika kita punya pencobaan Ketika kita menghadapi kesulitan Betul banget Mungkin belajar Mungkin ada teman yang membuli kita Atau ada lingkungan yang tidak nyaman Kita tidak meresponnya dengan cara yang salah Tetapi keluar dari hidup kita Responnya sesuai dengan Firman Tuhan Nah kak Mika Yes Saat ini Adik-adik di rumah Bahkan kita pun Juga bisa mengalami kondisi Seperti yang dialami Yusya pada saat itu Betul banget Kalau kita punya Alkitab Betul Tetapi tidak pernah dibuka Tidak pernah dibaca Tidak pernah dibaca Walaupun Alkitabnya tidak hilang Tidak hilang Ada di depan kita Tapi tidak pernah dibuka Tidak pernah dibaca Sama Maka kita akan menjadi Liar Liar Dan kita Tidak mengertikan Tidak mengertikan Tuhan Dan akan menjadikan Sesuatu-sesuatu Berhala dalam hidup kita Tanpa kita sadari Tanpa kita sadari Berhala itu bukan hanya Sekedar patung Loh kak Mika Betul Tetapi Sesuatu Yang kita anggap Penting Lebih penting Lebih penting Daripada Tuhan Contohnya Contohnya apa? Main game Main game Disini ada gak yang main game Sampai lupa waktu Sampai lupa belajar Betul Lupa bantu orang tua Lupa bersih-bersih Rumahnya sendiri Kamarnya sendiri Karena main game Boleh gak sih kak Main game itu kak? Boleh kak Mika juga main game Tapi kalau kak Mika main game Terus tidak bekerja Tidak pernah baca firman Tidak pernah berdoa Tidak pernah melayani Itu sudah menjadi berhala Iya benar bang Terus apa lagi? Malas-malasan Malas-malasan Kalau dulu ya kak ya Kita kan sebelum Pandemi nih kak ya Banyak aktivitas ya Wuhh Masih-masih itu Tapi itu pandemi Sana ke sini Banyak di rumah Kita dulu tidak berdoa Karena sibuk Tentu sampai rumah Sudah ngantuk Sudah capek Ya kayak Kadang-kadang anak kita juga gitu ya Itu capek Tapi kita paksa Untuk mereka berdoa Mereka baca firman Kalau enggak Gimana? Dulu kita begitu Tapi sekarang kita sudah banyak di rumah Kita jadi Terenak-enakan Magir ya kak ya Malas gerak ya HP yang enggak selesai-selesai Sampai beli powerbank Powerbanknya sampai Lebih besar dibandingkan HPnya Sampai jebul Sampai jebul ya kak ya Itu pun juga berhala Dalam hidup kita Berhala Dikati Nah kita harus Menghancurkan berhala-berhala itu Dengan cara apa? Kekuatan firman Membaca firman Tuhan Firman itu hanya Sebuah tulisan Tetapi kalau dibaca Sangat besar kuasanya Dan itu sudah meresap Dalam hidup kita Wow firman itu memberikan Kuasa yang luar biasa Ya sehingga ketika kita Menghadapi masalah Ketika kita menghadapi Ujian Atau sesuatu Bukan ujian tulis Seperti matematika itu ya Tapi ujian kehidupan Mungkin sekali waktu Di orang tua kalian Sedang pekerjaannya Sulit Sedang berat Ekonomi Sedang mengalami kehancuran Kita bisa punya Kekuatan untuk percaya Buat Tuhan itu Allah yang menyertai Kenapa? Karena di Alkitab Sudah ditulis itu semua Betul Kak Kalau kita gak pernah baca Kita jadi khawatir Betul Kita jadi takut Jadi marah-marah Kita jadi marah-marah Menyalakan Ngomel Menyalakan Si A, si B, si C Lampu Si A, si B, si C Semua salah Yang paling benar dirinya Betul Padahal Kita punya Allah Yang mengasih kita Betul Yes Dan Alkitab itu luar biasa Luar biasa Yesus Bahkan Menerima engkau dan saya Bahkan ketika kita itu Dalam keadaan berdosa Itu tertulis di dalam Alkitab Kalau Yesus sudah mengasihi engkau Dalam keadaan engkau berdosa Apalagi saat ini Yesus sudah menyelamatkan hidupmu Dan pasti Yesus akan membawamu Kepada rencananya yang Luar biasa Itu ada di mana Kak Di firman Tuhan Benar Iya Jadi harus Kita harus Suka Membaca firman Tuhan Supaya kita makin ngerti gandanya Iya Dan memperkatakan Kepada banyak orang Supaya mereka sama-sama Menikmati berkat yang Kita terima Iya Luar biasa ya Kak Mika ya Luar biasa Lu Saya sangat berkairan Happy banget Untuk membicarakan tentang Kuasa firman Tuhan Oke Kak Mika Kita mau ayat hafalan dulu Boleh Kak Ayo Untuk bulan ini Yaitu ada di mana adik-adik Ephesus Ephesus Pasal 6 Ayat 10 Hendaklah Kamu Kuat Di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan Kuasanya Sekali lagi ya Kita ulang ya Biar Ingat Iya harusnya sudah ingat Karena sudah satu bulan Satu bulan Ayat hafalan sama Iya Betul Tapi tidak apa-apa Ephesus 6 Ayat 10 Hendaklah Kamu Kuat Di dalam Tuhan Di dalam Kekuatan Kuasanya Yeay Puji Tuhan Puji Tuhan Oke Kak Mika Kita mau berdoa Supaya Kita semakin Tangguh Semakin Luar biasa Terlebih Bukan karena kita Ya Kak Karena punya Tuhan Karena kita punya Tuhan Yang luar biasa Kami kan boleh pimpin Dalam doa Siap Kak Tian Bapak di surga Kami bersyukur Tuhan Untuk kasih setia-Mu Sepanjang bulan ini Tuhan Kami belajar Oh bagaimana kami harus Beriman kepadamu Kami percayakan Penyertaan-Mu Oh Tuhan Bagaimana kami Tahu tentang Doa Karena di dalam doa Ada hubungan Dunia mungkin tidak berubah Tetapi kami makin Mengerti kehendak-Mu Dan kami hidup Di dalamnya Tuhan Dan kami Sudah belajar tentang Bagaimana kuasa Firman-Mu Tuhan Mengubahkan Bangsa Israel Mengubahkan Yosia Dan dengan adanya Firman-Mu Tuhan Kami makin mengerti Kehendak-Mu Tuhan Yang membawa kami Kepada rencana-rencana-Mu Yang luar biasa Terima kasih Tuhan Kau mengasihi kami Kau mengasihi setiap kami Bapak Terpujilah namamu Tuhan Di dalam namamu Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Setiap kita yang percaya Atas kuasa Tuhan Yang luar biasa Dalam hidup kita Bersama-sama Katakan apakah Amin Sampai ketemu minggu depan Adik-adik Sampai ketemu minggu depan Sampai ketemu minggu depan Sampai ketemu minggu depan Sampai ketemu minggu depan Terima kasih telah menonton!